Itu kita jadikan satu moto 1 Timotius pasal 3 ayat 15 Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Jadi jika aku terlambat Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah Yakni jemaat dari Allah yang hidup Tiang penopang dan dasar kebenaran Dan malam ini kita akan membahas Firman Tuhan jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Apakah itu jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Bapak di surga Engkau sungguh baik Engkau sungguh mengasihi kami Hingga saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan Kami dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firmanmu Tuhan berikan hikmat dan pengertian kepada kami semua di tempat ini Supaya kami memahami kebenaran firmanmu Supaya kami lebih lagi menaruh hikmat Kebenaran firmanmu Sehingga kami dapat memutuskan langkah hidup kami Seturut dengan firmanmu Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik Bapak Ibu jemaat sekalian Tiang penopang dan dasar kebenaran Itu diberikan kepada jemaat Saya akan Saya tidak kelihatan slide-nya Tapi saya ada ini Apakah jemaat itu? Next slide Jemaat adalah kumpulan orang-orang yang lahir baru Membentuk persekutuan setempat sebagai suatu wadah Jadi ini definisi saya Dari kata jemaat ini Pak Jemaat ini adalah Satu Jemaat adalah kumpulan Orang-orang yang lahir baru Membentuk persekutuan setempat sebagai suatu wadah Jadi Kenapa saya katakan ini Persekutuan setempat Sebagai suatu wadah Karena jemaat yang dimaksud disini sebenarnya adalah Dimana saya Misalnya saya berada di Bandar Lampung Saya harus membentuk satu persekutuan Bersama saudara-saudara yang lahir baru Membentuk satu wadah Membentuk satu wadah Wadah apakah itu? Ini yang akan kita bahas bersama Wadah apakah ini? Nah ini terdiri dari orang-orang yang lahir baru Begitu Pak ya Jadi jemaat Harus terdiri dari orang-orang yang lahir baru Jemaat Dari kata bahasa aslinya Eklesia itu sudah jelas Bahwa orang-orang itu dipanggil keluar Orang-orang itu dipanggil keluar Membentuk satu persekutuan Kenapa dipanggil keluar? Karena dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Sehingga dia membentuk satu persekutuan Setempat disitu Pak Gitu ya Itu namanya jemaat Atau gereja Membentuk satu setempat disitu saja Jadi jemaat itu bukan disini Kakinya Terus kepalanya di Jakarta Terus nanti tangannya di Surabaya Bukan begitu Tetapi kepala, kaki, tangan Semua bersatu Membentuk satu wadah Setempat Kalau di Bandar Lampung Maka Jemaat Sudara-sudara semua ada di Bandar Lampung Ini pengertian dari jemaat Nah Ini suatu wadah Wadah apa ini? Next Pak Wadah penyelamatan Wadah penyelamatan Saya Tadi ke dapur cari-cari Wadah Ini saya anggap sebagai wadah Cari-cari mana wadah yang cocok Yang kelihatan Eh inilah wadah Saya cari-cari di dapur ada Tupperware istri saya ini ada Wadah Wadah ini fungsinya Saya anggap ini sebagai sebuah jemaat Pak Jadi ini bukan gedung gereja Begitu ya Yang nampung Nampung Nanti Bapak ditampung disini Bukan begitu Nanti ibu ditampung disini Bukan begitu Tapi yang saya maksud wadah disini adalah Bapak ibu semuanya ini melebur menjadi satu Inilah wadah Melebur menjadi satu Jadi bapak ibu sudah masuk ke dalam sini Dinding-dinding sini Ini wadah Dan jemaat adalah wadah penyelamatan Jadi jemaat Adalah wadah penyelamatan Tetapi bukan keselamatan itu datang dari gereja Bukan Bukan dari jemaat ini Keselamatan datang dari Kristus Keselamatan tetap satu datang dari Kristus Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus Membentuk satu wadah Bergabung menjadi satu wadah Dan wadah ini adalah wadah penyelamatan Next pak Kita lihat baca lagi Ayo Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan Allah maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Bapak Ibu jemaat sekalian Kita akan mencoba menafsirkan ayat ini dulu Jadi Tuhan Mendirikan sebuah jemaat Tuhan mendirikan sebuah jemaat dari siapa Ini kelihatannya Kalau sekilas ini kelihatannya dari Dari Simon Petrus Mohon handphone-nya dimatikan dulu Jadi dari Sekilas kalau kita baca ayat ini Dimulainya gereja itu Bangunannya dari Simon Petrus Begitu Simon Petrus Saya sebagai Simon Petrus Terus berdirilah jemaat di atasnya Seolah-olah menafsirkannya seperti itu Padahal yang dimaksudkan Tuhan adalah Ketika Tuhan ingin membangun sebuah jemaat Mendirikan sebuah jemaat Itu berdasarkan pengakuan Simon Petrus Bukan dari Simon Petrusnya berdiri sebuah jemaat Tetapi dari pengakuan si Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Yang lain ngomongnya Yesus itu siapa Ini itu Ini itu Ada yang nabi Ada yang Elia yang akan datang Dan lain sebagainya Tetapi Simon Petrus menjawab dengan benar Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Dari sini Bapak Ibu Berdiri Sebuah jemaat Jadi dimana mulai jemaat Saya katakan disini adalah wadah penyelamatan Kenapa Karena dari jemaat ini Ya Sebuah wadah yang terdiri dari orang-orang yang mengaku Seperti Simon Petrus Mesias Anak Allah yang hidup Ini orang-orang yang lahir baru yang seperti ini Bapak Orang-orang yang sudah lahir baru itu baru bisa dia mengakui Yesus itu Mesias Anak Allah yang hidup Kita coba melihat sedikit tentang Wadah penyelamatan ini Next Pak Ini saya gambarkan Pak Ini saya minta satu Asen Bapak baca ayat disini Kamu disini baca ayat Eh disini gak kelihatan ya Baik Ini saya hanya mau memberi satu gambaran Pak Saya menggambarkan penyelamatan Kristus Ya Di dalam Alkitab Itu seperti ini Dimana saya berdiri di tempat ini Pak Dan terpisah jurang Ya Dan saya sebenarnya Harus nyemblong sini Ke neraka ini Dan ini adalah surga Saya menggambarkan secara simpel aja Coba anak kita baca ayat Semua orang telah berbuat dosa Roma pasal 3 ayat 23 Bapak ibu cuman sekalian Semua yang hadir disini Dosanya banyak Gak ada yang dosa sedikit Ada yang mungkin ngomong begini Saya itu gak pernah berdosa Saya gak pernah merugikan orang lain Itu pun sudah ngomong dosa itu Saya gak mau merugikan orang lain Saya gak pernah itu sedikit pun Mencuri barang orang lain Merugikan orang lain Ini pun sudah dosa namanya Jadi semua yang ada disini Kita Termasuk saya Ini Berposisi Sebagai orang berdosa Tidak ada yang suci Pak Saya suci Pak Karena saya Ini Dosanya Sedikit Lebih sedikit Misalnya Tidak ada Semuanya Ditimbang Berat semuanya Dosa itu Itu betul kata Alkitab Saya lebih percaya kepada Alkitab Daripada kepada orang ngomong Karena Alkitab bilang Semua orang telah berbuat dosa Jadi semua disini adalah orang Berarti telah berbuat dosa Dosa sekecil apapun Dia harus Memiliki resiko hukuman Next Upah dosa Ialah maut Upah dosa ialah maut Artinya saya disini Posisinya Tinggal tunggu masuk Mati Masuk sini Pak Itu saya harusnya begitu Saya ini tinggal tunggu waktu mati Masuk situ tuh Masuk mana ini Neraka Karena saya adalah orang yang berdosa Dan Upah dosa adalah maut Jadi seharusnya Pak Saya itu tinggal tunggu waktu Nyemplung masuk sini Nyemplung masuk sini Itu seharusnya begitu Seharusnya Bapak-Bapak Semuanya juga begitu Seharusnya Karena Berdosa semua Dan upah dosa adalah maut Jadi seharusnya Semuanya Masuk sini Next Ya ini Saya lihat Disini Manusia Masuk surga Tidak melalui perbuatan manusia Maksudnya apa Pak Maksudnya saya begini Kalau saya pengen masuk surga Itu gak boleh pakai kekuatan saya Gak boleh pakai Energi kekuatan tenaga saya Itu jadi saya Supaya masuk surga Gak boleh pakai kekuatan saya Kalau dilihat di Ephesus pasal 2 ayat 8 dan 9 Ephesus pasal 2 Ayat 8 dan 9 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamankan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian alam Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Next Apa pekerjaan kita Pak Apa usaha kita Supaya bisa masuk surga itu Usaha kita apa Amal Kadang-kadang orang beramal itu Mau nyogok Mau bukan nyogok Istilah kasarnya itu nyogok ya Itu maksudnya Mau supaya Tuhan kasihan sama saya Itu pakai amal Kadang-kadang saya Amal yang banyak Supaya apa Tuhan kasihan sama saya Itu yang dimaksud dengan pekerjaan Itu yang dimaksud dengan usaha Coba next Pak Ya ini ya Amal Perbuatan baik Next Pak Kerajinan ibadah Dan lain sebagainya Ini dibuat Kadang-kadang oleh Orang ya Kita sebagai orang Kristen Jangan menggunakan cara seperti ini Pak Untuk masuk surga Nggak akan sampai Pak Betul Bapak kalau pakai amal Perbuatan baik Kerajinan ibadah Supaya masuk surga Nggak akan sampai Betul Kenapa Karena rumusnya itu sudah jelas Bapak beramal Dengan dosa Bapak Itu ngebut dosa Bapak Saya berbuat dosa itu ya Itu bisa ngebut sampai ke sana Amal saya baru sampai sini Bahkan mungkin jalan di tempat Tapi dosa saya itu sudah sampai ngebut sampai ke sana Dosa itu cepat sekali Punya anak Punya cucu Terus Begitu terus Sekali kita berbohong Ya Ini beli di mana Padahal ini Minjem Ini minjem Saya bilang beli Sudah dosa saya Beli di mana Pak Beli di Chandra Sudah punya anak dosanya Harganya berapa Pak Harganya 50 ribu Sudah punya cucu dosanya Begitu terus Kalau kita ditanya Itu dosa terus Beranak cucu Ya Kalau gitu saya mau beli Tolong tunjukin sama Bapak Waduh saya lagi sibuk Nah Cicit Dosanya punya cicit Dosa itu terus Ngebut sampai ke depan Amal kita itu nggak bisa Pak Perbuatan baik kita itu nggak bisa Ketemu pengemis yang itu-itu aja Datang tok-tok-tok Kasih Duit 50 ribu Tidak bisa Mundur Ya Kita seolah-olah kita baik Rajin Beribadah Tuhan itu adil luar biasa Seandainya Cara seperti ini Ya Bisa membawa Bisa membawa orang untuk masuk surga Saya bisa protes Sama Tuhan Kenapa Yang di surga itu isinya Orangnya yang kaya-kaya Banyak duit semua Kaya banyak duit Tubuhnya sehat Ini Kenapa kamu Wah Orang Jawa Orang Jawa kalau ngomong ya halus Cih Pak Sayangiku Anu karena Amal waktu nyumbang Gereja Nyumbang Ini nyumbang itu Waktu pendeta mau Butuh duit Saya sumbang Jadi saya masuk surga Maturnuhun Waduh Jadi jawabannya karena Karena saya Masuk surga itu karena Karena saya Karena saya Tapi yang masuk neraka Bagaimana Pak Bisa nggak dia ngomong karena Karena saya Nggak bisa Karena Tuhan Karena Tuhan Bagaimana ya Ciptakan saya ini Jadi Bukan Beca Jadi gimana Mau amal juga susah Mau makan juga susah Jadi Nggak amal-amal Masuklah saya neraka sini Gimana saya mau rajin ke gereja Orang maaf ini Tangan saya Nggak ada Kaki saya Nggak ada Memang saya yang bikin apa Tangan saya nggak ada Kaki nggak ada Kan Tuhan yang bikin Jadi kalau di neraka Tuhan lah yang Salah Kalau di Kalau di surga Tuhan Sayanya yang bisa Yang jago katanya Sayanya yang hebat Nyumbang gereja sana Butuh duit apa itu Pak Firman Mau apa Maaf Pak Iya-iya ini Sum-sum-sum Keluar-keluar Saya sumbang Wajuh Hebat Jadi Masuk surga Bukan pakai Cara-cara itu Pak Saya percaya Kepada Alkitab Bahwa Jadi Ini Jalannya Pak Kita klirkan dulu Jalan masuk surga ini Kita dapat masuk surga Karena melakukan Kehendak Bapak Ini kadang-kadang Bingung juga Kehendak Bapak ini apa Kehendak Bapak itu kan Pak Mentaati seluruh Alkitab Wah Kadang-kadang orang Menjawab Gampang saja Asal ngomong Ayatnya dimana Begitu bingung juga Mentaati seluruh Alkitab Itu sama aja Kapan kita bisa masuk surga Mentaati seluruh Alkitab Pak Enggak bisa Untuk masuk surga Mentaati seluruh Alkitab Katanya Mana bisa Siapa yang sanggup Pak Mentaati kejadian Pasal 1 Ayat 1 Sampai Seluruh kitab kejadian Ditaati Nanti Kitab Matiusnya Dilanggar Artinya Seperti itu Pak Jadi seluruh Alkitab itu Ditaati sama Setiap orang Kristen Enggak akan sanggup Siapapun Termasuk Rasul Paulus Termasuk Rasul Petrus Jadi kadang-kadang Orang asal jawab Wah itu tuh Masuk surga itu Melakukan kehendak Bapak Kehendak Bapak itu Mentaati seluruh Alkitab Dan perintah-perintahnya Ya gak bisa Pak Susah Kita mau lihat kehendak Bapak Yang bener Bapak Nah ini kehendak Bapak Kehendak Bapak Ialah percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai juru selamat Ini kita baca Kita baca dulu Matius 7 Ayat 21 Baru kita baca Yohanes pasal 6 Ayat 28 Sampai 29 Supaya ada dasarnya Kita Matius 7 Ayat 21 Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Aku masuk Kedalam kerajaan Sorga Melainkan dia Yang melakukan Kehendak Bapak Yang di sorga Ya Yohanes pasal 6 Yohanes pasal 6 Ayat 28 Dan 29 Lalu kata mereka Kepadanya Apakah yang harus Kami perbuat Supaya kami Mengerjakan Pekerjaan Yang dikehendaki Allah Jawab Yesus Kepada mereka Inilah Pekerjaan Yang dikehendaki Allah Yaitu Hendaklah Kamu percaya Kepada dia Yang telah Diutus Allah Coba perhatikan Pak Jadi kehendak Bapak itu Sama seperti Pengakuan Simon Petrus Hendaklah Engkau Percaya Kepada dia Yang telah Diutus Allah Jadi gak Jelimet Kehendak Bapak itu Mentati seluruh Alkitab Mentati seluruh Hukum Torah Dan jelimet Jelimet begitu Hanya satu yang Diminta Tuhan Yaitu apa Tadi baru saja kita baca Kehendak Bapak adalah Percaya Kepada dia Yang telah Diutus Allah Bapak Ibu Cuma sekalian Saya mau ajak sekalian Bapak Ibu Semuanya merenung Percaya Kepada dia Yang telah Diutus Allah Percaya yang bagaimana Saya tidak mau Kita salah Mengimani Percaya kita ini Percaya yang salah Saya tidak mau Kita semua Kita mau clear Di sini Nanti kalau ada Pertanyaan boleh Di Terakhir kita Boleh bertanya Silahkan Enak pak Kita mau lihat Ini pak Coba perhatikan pak ya Jadi Saya Yang seharusnya Masuk ke dalam Neraka Saya Digantikan oleh Kristus Saya Digantikan oleh Kristus Dimana Saya Seharusnya Masuk neraka Saya Digantikan Hukuman saya Oleh Kristus Digantikan Hukuman saya Oleh Kristus Dimana Coba kita Baca ayatnya Dulu ini Ephesus Pasal 4 Ayat 8 Sampai 10 Ephesus Pasal 4 Ayat 8 Sampai 10 Itulah Sebabnya Kata Nas Takalah Ia naik Ketempat Tinggi Ia Membawa Tawanan Tawanan Ia Memberikan Pemberian Pemberian Kepada Manusia Bukankah Ia telah naik Berarti Bahwa Ia telah turun Ke bagian bumi Yang paling bawah Ia yang telah turun Ia juga yang telah naik Jauh lebih tinggi Daripada Semua langit Semua menudukan Segala sesuatu Bapak Ibu Jemaah sekian Saya mau klirkan disini ya Jadi Tuhan Menebus dosa-dosa kita Tidak hanya dengan mati Di kawus salib Itu tidak beres Kenapa? Karena kita tidak akan Dihukum di kawus salib Nanti kalau ada orang tanya Orang seberang tanya Seberapa banyak salib Tuhan? Dia pasti akan tanya Memangnya kita ini mau dihukum di mana? Kok digantinya di kayu salib? Kadang-kadang kita akan percaya Yesus Yang mati di kayu salib Menebus dosa kita Kadang-kadang begitu Nanti kalau ditanya sama mereka Memang kita mau mati di mana? Di kayu salib lah Kita mau mati disini Kita mau dihukum disini Seharusnya Tuhan kalau mau menggantikan Ya disini Maka tadi di dalam Efesus pasal 4 8 sampai 10 Tuhan turun ke bagian bumi Yang paling bawah Bagian bumi Yang paling bawah Itu bukan Kuburan pak Saya sih belum pernah ke Israel sana Tapi kalau Lihat dari Belajar dari buku gitu ya Kuburannya itu malah di gunung-gunung Rumahnya malah di lembah-lembah Berarti kan itu bukan Bagian bumi yang paling bawah Masih di atasnya perkampungan ya Bahasa aslinya ini Tesges Itu maksudnya apa? Maksudnya dunia orang mati Dimana kita akan dihukum Selama-lamanya disana Dan Tuhan menggantikan Membereskan kita disini Wah Tuhan dihukum dong Tuhan kasihan dong disana Tuhan selama-lama disana bagaimana? Coba kita baca Satu Korintus pasal yang ke 15 Satu Korintus pasal 15 Ayat 55 Hai maut Dimanakah kemenanganmu? Hai maut Dimanakah sengatmu? Ya Ketika Tuhan Menyelesaikan tanggungannya Tuhan berkata di alam maut Hai maut dimana sengatmu Hai maut dimana kemenanganmu Artinya apa Pak? Artinya Tuhan tidak disiksa disitu Tuhan berkata Menang kita sudah Hari ini kita menang Selesai penebusan Semua dosa manusia Sudah ditanggung Di atas kayu salib Bersama kematian saya Lalu kenapa harus disalib? Saya sering ditanya juga dalam diskusi Diskusi Lalu kenapa harus disalib? Pak disalib pada saat itu Tuhan Dihukum mati Sebagai martir Pembela iman Jadi Tuhan menggunakan Salib Dihukumkan di kayu salib itu Sebagai martir Pembela iman Bukan Coba kita bayangkan Kalau seandainya Tuhan Yesus Menggantikan hukuman saya Dengan mati Sakit diabetes Atau Dengan mati Setruk Saya yakin Murid-muridnya Sampai sekarang Ya lemes-lemes saja Tetapi Tuhan mati Karena membela iman Tuhan mati di kayu salib Untuk membela iman Dan turun ke alam maut Menyelesaikan hukuman Bapak ibu jemaah sekalian Kalau Sudah diselesaikan hukumannya Sekarang kan tinggal siapa? Begitu Karena hukuman ini Bukan untuk sebagian orang saja Tetapi hukuman ini Untuk semua orang Semua manusia Dapat jatah yang sama Jadi semua manusia Ditanggung di atas kayu salib Bukan sebagian-sebagian Dan satu hal Ketika bapak ibu Percaya kepada Yesus Seseorang tidak bisa iri Tetapi ketika bapak ibu Dapat mobil Orang bisa iri Oh si Anu Diberkati Tuhan Mobilnya banyak Rumahnya banyak Diberkati Tuhan Seseorang bisa iri Tetapi kalau lahir baru Dia percaya Yesus Engkau satu-satunya Juru selamat Seharus saya dihukum Ditanggung Di neraka ini Tuhan gantikan hukuman saya Oh Tuhan saya percaya Saya bisa Masuk surga Next pak Coba lanjutkan Lanjutkan lagi pak Ya Jadi Saya bahas yang ini dulu pak Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yang telah menggantikan hukuman Pasti masuk surga pak Coba baca dulu kita lihat Roma pasal 5 Ayat 8 dan 9 Roma pasal 5 Ayat 8 dan 9 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Ya Pasti pak Jadi Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat Itu pasti masuk surga Kenapa tadi kita ditanya sama pemimpin Puji Gembala Joko Tanya siapa yang pasti masuk surga Ya Saya Itu kenapa Karena saya Bukan orang baik pak Karena saya Yang tunjuk-tunjuk tangan tadi semua itu Bukan orang yang Baik Justru orang yang jahat Justru orang yang banyak dosa Yang dosanya kalau ditimbang itu ampun dah Saya yakin kalau kita Siapa yang dosanya ringan Pada gengsi Bapak ibu cuma sekalian Jadi Tuh kita mendapatkan kepastian masuk surga Itu bukan karena saya baik Tetapi karena saya Mengerti Bahwa seharusnya saya nyemplung ke sini Tetapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman saya Sehingga ketika saya percaya Ya Tuhan Saya percaya Seharusnya saya yang dihukum Seharusnya saya yang dihukum di neraka Tuhan gantiin hukuman saya Maka ketika itu Kita bisa berkata Saya pasti masuk surga Saya pasti masuk surga Karena Percaya kepada Kristus Yang menggantikan hukuman yang seharusnya saya tanggung Bapak ibu cuma sekalian Bagaimana dengan orang-orang di dalam perjanjian lama Kan Kristus belum datang Orang-orang di dalam perjanjian lama itu masuk surga juga Yaitu dengan cara apa Dengan cara domba Yang disembelih Jadi domba itu disembelih Itu ada maksudnya Bukan yang gemuk kita cari Terus kita bagi-bagikan ke yang miskin-miskin Tidak begitu Jadi domba itu kita sembelih Maksudnya adalah nanti Mesias akan disembelih seperti ini Seharusnya saya yang disembelih Di alam maut Mesias yang disembelih Menggantikan hukuman Jadi mereka juga percaya kepada Yesus Mereka juga percaya orang-orang perjanjian lama kepada Mesias Dan Saat ini Kita jangan sembelih-sembelih domba lagi Karena apa Karena Mesias sudah Sudah datang Dulu fotonya Kalau tunggu di airport Lihat orang itu Fotonya Ini siapa Kalau kita sudah datang Tidak perlu kita pakai Fotonya Mana Bapak Firman Bapak Firman Ini saya sudah datang Di depan kamu Fotonya masih dipacang Dimana Bapak Firman Tidak bisa begitu Nah oleh sebab itu Kenapa sekarang kita Sebagai orang Kristen Tidak sembelih Domba lagi Itu karena kita sudah mengerti Bahwa Mesias yang sudah Yang akan disembelih Yang dilambangkan Di dalam perjanjian lama itu Sudah datang Melalui Yesus Maka Tuhan Berkata Kepada Kepada Simon Petrus Ketika Simon Petrus Berkata Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Langsung Tuhan berkata Di atas Batu karang ini Aku akan Mendirikan Jemaatku Maksudnya Bapak Di atas Pengakuan Simon Petrus Jadi kalau Bapak Ibu Jemaat sekalian Mengaku Seperti Simon Petrus Saat ini Di atas Bapak Di atas Ibu semua Yang hadir disini Tuhan akan Mendirikan Jemaat Next Ya jadi ini tadi Bapak Jemaat Adalah Wadah Penyelamatan Jemaat Kalau tidak Menyuarakan Keselamatan Itu jemaat Yang harus dikasih Tanda Tanya besar Betul itu Pak Kalau tidak Menyuarakan Keselamatan Isinya Cuma Yesus Luar Biasa Yesus Luar Biasa Itu Pak Agama Seberang Pun Mengakui Yesus Itu Paktu bayi Itu Langsung Bisa Ngomong Mereka Bilang Luar Biasa Yesus Luar Biasa Yesus Ajaib Semua Juga Mengakui Pak Yesus Itu Ajaib Bahkan Iblis Pun Gemeter Di dalam Yakobos Oh Pak Begitu pulang Dari Kereja Bagaimana Sudah Pasti Masuk Surga Itu Maha Prerogatif Tuhan Itu Urusannya Tuhan Masuk Surga Itu Bagaimana Pak Kamu Pasti Masuk Surga Belum Berani Yang lain Aja Kayaknya Serem Sekali Seolah Itu Satu Hal Yang Sangat Tabu Pada Itu Perbedaan Dari Orang Kristen Perbedaan Dari Orang Yang Percaya Kepada Yesus Ya Tuhan Pak Pasti Masuk Surga Kalau Kita Tidak Pasti Masuk Surga Itu Namanya Bukan Kristen Sebenarnya Karena Tuhan Menggantikan Hukuman Saya Terus Kemudian Saya Bisa Menjadi Pengikut Kristus Kalau Hukuman Saya Sudah Digantiin Maka Kalau Mati Saya Pasti Tuhan Akan Ambil Ke Surga Kenapa Karena Saya Percaya Kan Begitu Jadi Itu Adalah Wadah Penyelamatan Jadi Jemaat Ini Adalah Wadah Sebagai Wadah Penyelamatan Saya Mau Ngajak Jemaat Sekalian Disini Termasuk Khususnya Jemaat GBA Philadelphia Untuk Merenuh Bahwa Jemaat Harus Merupakan Wadah Penyelamatan Harus Terdiri Dari Orang-orang Yang Lahir Baru Jemaat Kalau Tidak Terdiri Dari Orang-orang Yang Lahir Baru Itu Bisa Kacau Pak Bisa Nanti Kita Bisa Lihat Harus Terdiri Dari Orang-orang Yang Lahir Baru Bukan Terdiri Dari Orang Yang Banyak Banyak Sekali Gedungnya Mewah Bukan Itu Tetapi Orang-orang Yang Lahir Baru Tidak Peduli Kaya Tidak Peduli Miskin Tidak Ada hubungannya Kaya Sama Miskin Kaya Kalau Tidak Diselamatkan Untuk Apa Miskin Lebih Parah Lagi Kasian Sudah Kalah Di Dunia Kalah Di Akhirat Waduh Pak Jadi Ingat Wadah Penyelamatan Kedua Jemaat Itu Adalah Wadah Pemuritan Next Pak Cemaat Adalah Wadah Pemuritan Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Demikianlah Punyinya Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Jemaat Adalah Wadah Pemuridan Tuhan Mengutus Jemaat Mula-mulanya Yaitu Para Muridnya Pergi Jadikan Semua Bangsa Murid Baptis Dan Ajar Jadi Ada Pemuridan Diajar Dengan Apa Diajarnya Nah Ini Penting Diajarnya Dengan Alkitab Sekarang Terbalik Sakit Hati Saya Rasanya Jangan Terlalu Dibadalamin Itu Alkitab Nanti Jadi Alhitorat Sakit Saya denger Jadi Alkitab Didalami Semakin Didalami Semakin Dipelajari Jadi Alhitorat Katanya Tahu Nggak Apa Alhitorat Itu Siapa Alhitorat Itu Baca Kitab Seperti Saya Saya Punya Nenek Dan Sebagainya Dulu Masih Seberang Itu Itu Betul-betul Memang Menghafalkan Kalau Baca Torat Ya Begitu Bunyinya Begitu Sampai Aturannya Harus Ada Ambil Air Wudu Dulu Dan Sebagainya Semakin Mendalini Mendalami Taurat Semakin Jadi Ahli Taurat Semakin Mendalami Alkitab Semakin Kita Mengerti Tentang Kekristenan Yang Benar Jangan Anti Dengan Belajar Alkitab Nggak usah Nggak usah Di dalam Ini Kenapa Karena Tuhan Tadi Sudah Langsung Ngomong Sama Saya Tuhan Langsung Bicara Sama Saya Tadi Tadi Malam Jadi Nggak usah Pakai Baca Baca Begini Waduh Saya Bila Ini Pak Kemarin Saya Waktu Berjalan Ditelepon Sama Satu Orang Namanya Pak Ustadz Yusuf Saya Satu Rombongan Jalan Ke Lampung Timur Ditelepon Pak Firman Pak Firman Mengujat Islam Di Buku Pak Firman Pak Firman Berkata Bahwa Islam Adalah Sesat Saya Bilang Dimana Buku Itu Bilang Islam Sesat Tidak Saya Tidak Tulis Begitu Ya Tetapi Bapak Mendefinisikan Seperti Itu Oke Kalau Mendefinisikan Oke Itu Karena Bapak Mengartikan Tulisan Saya Seperti Itu Terus Dia Bilang Bapak Bilang Bapak Sekarang Saya Tanya Al-Quran Firman Allah Bukan Saya Bukan Karena Saya Orang Kristen Saya Bilang Begitu Saya Bilang Firman Allah Yang Al-Kitab Karena Saya Orang Kristen Saya Juga Tidak Akan Marah Bapak Bilang Al-Kitab Saya Tanya Al-Kitab Firman Allah Bukan Bapak Bilang Bukan Saya Tidak Marah Karena Bapak Bapak Mengaminkan Yang Al-Quran Tidak 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 Masalah Nah Sekarang Kita Mau Masuk Tarik Garis Kedalam Kalau Ada Orang Kristen Yang Meremek Al-Kitab Wah Saya Bikir Itu Kurang Ajar Sama Tuhan Sampai Udahlah Jangan 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 Terlalu Banyak Digali Itu Al-Kitab Nanti Bapak Malah Jadi Sedeng Miring Jadi Al-Taurat Mana Ada Terlalu Banyak Belajar Al-Kitab Jadi Al-Taurat Kalau Belajarnya Pake Otak Saja Iya Belajarnya Pake Otak Saja Itu Nanti Cuma Taunya Maunya Gelar 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 Pusing Saya Dengan Gelar Saya Ketemu Seminar Di Jawa Ngakunya S3 Aduh Pusing Saya S3 S3 Belajar Pake Otak Saja Pake Sendak Jepit Celana Pendek Kita Yang Orang Datang Kesana Jauh Jauh Menghargai Dengan Pake Dasi Pake Kemeja Yang Rapi Sepatu Pake Minyak Wangi Padahal Jauh Jauh Kesana Disambut Dengan Saya Kan S3 Pak Saya Kan S3 Waduh Apa Hubungannya S3 Dengan Ini Dengan Alkitab Yang Penting Adalah Ketika Kita Sanggup Mempertanggungjawabkan Alkitab Maka Kita Jangan Sampai Menghindar Dari Kebenaran Alkitab Kalau Ada Orang Yang Menghindar Dari Kebenaran Alkitab Itu Ada Dua Kemungkinan Saja Itu Orang Keras Kepala Tidak Mau turut Kepada Alkitab Diajarin Bener Gitu Melawan 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 Terus Atau Memang Tidak Tau Kan Begitu Jadi Kebenaran Alkitab Harus Dipertahankan Dengan Cara Apa Dengan Cara Mempelajarinya Dari Hati Orang Yang Mempelajari Alkitab Dari Hati Dia Bisa Perpindahan Iman Mengapa Ada Orang Yang Lahir Baru Karena Tadi Ada Orang Yang Tidak Lahir Baru Belajar Alkitab Ngerti Dia Jadi Lahir Baru Entah Dulu Imannya Seperti Apa Yang Berjenggot Entah Yang Botak Atau Pokoknya Kalau Dia Sudah Percaya Kepada Yesus Yang Ada Di Dalam Alkitab Yang Sudah Kita Urekan Tadi Maka Terjadi Perpindahan Iman Itu Begitu Jadi Bukan Ahli Torat Kita Mau Sehingga Kita Adakan Tanya Jawab Supaya Apa Supaya Clear Boleh Bertanya Jangan Tidak Dikasih Kesempatan Bertanya Orang Kalau Saya Tidak Bisa Menjawab Dan Saya Salah Saya Harus Merubah Iman Saya Kepada Yang Benar Itu Baru Itu Baru Namanya Belajar Pake Hati Sudah Dari Dulu Saya Begitu Di Tahun Yang Lalu Belum Pak Firman Lahir Saya Sudah Lihat Baca Buku Orang Begini Begitu Begitu Ini Jadi Di Dalam Wadah Pemuritan Ada Yang Dipelajari Yaitu Alkitab Jangan Belajar Yang Lain Lain Nanti Kacau Kalau Mau Jadi Murid Yesus Belajarlah Alkitab Secara Benar Secara Baik Kita Akan Menemukan Kita Akan Menjadi Murid Jadi Jemaat Adalah Wadah Pemuritan Semua Yang Elemen Elemen Yang Ada Disini Dimuridkan Termasuk Gembalanya Tidak Ada Yang Istimewa Semua Dimuridkan Oleh Tuhan Kemudian Next Pak Ya Baca Saya Wadah Penginjilan 2 Korintus 8 Ayat 18 Bersama Sama Dengan Dia Kami Mengutus Saudara Kita Yang Terpuji Di Semua Jemaat Karena Pekerjaannya Dalam Pemberitaan Injil Ya Yang Yang Ketiga Wadah Penginjilan Jadi Jemaat Adalah Wadah Penginjilan Jemaat Itu Isinya Menginjil Bapak Punya Duit Mau Untuk Apa Sebenarnya Teorinya Itu Begini Teorinya Itu Bukan Tuhan Berkati Melimpah Kalimpah Kasih Sepuluh Nanti Akan Jadi Seratus Seribu Berlipat Ganda Bukan Begitu Teorinya Tuhan Teorinya Tuhan Tuhan Mau Kasih Kepercayaan Kepada Saudara Saudara Tuhan Itu Juga Tahu Bahwa Penginjilan Itu Perlu Duit Perlu Dana Maka Tuhan Mau Kasih Kepercayaan Kepada Siapa Ini Bukan Saya Kasih Sepuluh Tuhan Nanti Dapat Seratus Nih Dapat Dua ratus Dapat Seribu Sampai Ini dompetnya Sudah saya naikin ke atas Nih Nih Amplopnya sudah saya naikin ke atas Kita sudah doakan Saya bilang orang seperti ini Nggak bisa nginjil Mereka meremehkan Penginjilan Kenapa Yang dipikiran mereka itu Duit Duit Sampai di otaknya itu Berpikir bahwa Yesus itu adalah Kaya Yesus itu Maha Kaya Nggak ada satu pun Ayat bilang Yesus Maha Kaya Otak kita itu Yesus Maha Kaya Yesus Maha Kaya Waduh Maha Kaya Maha Pelit Kalau Kaya itu Waduh Pusing kita Lihat orang Kaya Kalau Pelitnya Minta Ampun Yesus seperti itu Nggak ada satu pun Ayat bilang Ayat Maha Kaya Nggak bisa nginjil Kita seperti ini Yesus itu Apa seperti ini Waduh penginjilan Yang benar adalah Jemaat terdiri dari Orang-orang yang Pasti masuk surga Jemaat terdiri dari Orang-orang yang Lahir baru Mau Kaya Mau Miskin Pasti masuk surga Itu tujuan Tuhan Jadi tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan lagi Duduknya juga sama Nggak boleh yang Kaya Di depan-depan Nah ini saya kurang Kaya Nih tadi saya di depan Wah Pakai jas Nanti Dihitung Menit Pakai jam Ini saya mau salaman Mau pulang nih Pendeta berapa menit Salaman sama saya 5 menit Besok mobil Keluar Besok salaman lagi berapa 10 menit Keluarin Gedung Gedung Dier Aduh Pusing Kasian yang miskin Saya nggak mau ke gereja itu lagi Kenapa Salaman yang pendeta Nggak lihat muka saya Aduh Pusing Nggak ada hubungannya Pak Bagaimana Seperti ini bisa Sebagai wadah penyelamatan Wadah Penginjilan Apa yang mau diinjilin sama dia Apa yang mau diinjilin Jadi tidak ada Jadi jemaat Adalah Wadah Penginjilan Betapa pentingnya Sebuah gereja ini Pak Kadang-kadang orang Kadang-kadang nanyanya juga sembarangan Itu yang di sebelah sana itu Yang suku Arab itu Kenapa Tuhan nggak adil ya Di sana semua masuk Neraka semua Nggak ada incil Katanya Sekarang baca Alkitab Kenapa bisa jadi suku Arab Begitu Sama seperti sekarang Kita jangan anggap remeh orang Kalau nggak pergi ke gereja itu Jangan anggap remeh Pak Sekarang Bapak bisa mengerti Nggak usah saya pergi ke gereja Nggak usah Saya lebih pinter dari pendidik tanya Udah anak-anak semua saya ajar sama saya Misalnya Nanti Kalau tidak memiliki hati Anak-anaknya jadi apa Pak Cucunya jadi apa Ya kita bisa diselamatkan Iya percaya Yesus Tapi anak kita Cucu kita Terus nanti sampai 100 tahun lagi Itu jadi negara Negara yang tidak mengenal Tuhan Berawal dari siapa Satu orang saya Yang meremehkan Jemaat Pentingnya sebuah jemaat Anak cucu kita Terus sampai 100 tahun Jadi sebuah negara Akhirnya baru bingung kita Kenapa itu semuanya Berjenggot-jenggot Kok semuanya Nggak ada yang nginji Le Salah siapa Salah siapa Awalnya dari siapa Coba baca Alkitab Pasti awalnya dari satu orang Pak Bapak Ibu jemaat sekalian Ini adalah tugas yang Tugas yang diberikan Wadah yang diberikan Sebagai Wadah penginjilan Gimana penginjilannya Aduh itu gembala saya itu Wadah sekali mengijil Itu tugas gembala Penginjilannya Wadah hebat Kamu Kamu gimana Kalau saya sih Nota-nota di toko Masih belum Masih banyak Nota-nota belum ketutup Kalau saya sih belum lah Jadi semua beban Beban penginjilannya Kepada satu orang Itu namanya Kita belum melebur Dalam satu wadah Kita masih masuk Belum Belum jadi satu wadah Masih Masih perlu Diolah Kalau belum mengerti Betapa pentingnya Sebuah penginjilan Orang pekalungan Bingung Seminar saya diundang Pikirnya yang datang Cuma satu orang dua orang Iya Satu RT Jemaat ikut semua Sampai orang pekalungan S3 nya tanya Pak Firman Bagaimana ini Semuanya bisa ikut Gimana cara didiknya Ini bukan omong kosong Itu ada di videonya Kenapa mereka bisa Semua sampai ikut Jauh-jauh cemak Coba bayangin Bapak ibu cemak sekalian Betapa pentingnya Cemat sebagai wadah Yang terakhir kita mau lihat Max Ya apakah fungsi Jemaat itu Nah ini yang kita sudah pampang Sebagai tiang penopang Dan dasar kebenaran Coba kita baca ayatnya Klik dulu Ya baca saya Mana Escape dulu escape Diulang lagi Ya Atas kok Ya itu Oke Ini sudah kita baca Baca lagi Biar jelas 1 Timotius 3 Ayat 15 Jadi Jika aku terlambat Sudahlah Engkau tahu Bagaimana Orang harus Hidup Sebagai keluarga Allah Yakni Jemaat dari Allah yang hidup Tiang penopang Dan dasar Kebenaran Saya mau ajak Bapak Ibu Jemaat sekalian Merenungkan Jemaat Atau gereja Yang sekarang kita sedang Duduk disana Sebagai anggota jemaat Sudahkah itu sebagai tiang Kalau itu sudah sebagai tiang Seberapa kokoh tiang itu Apakah tiangnya itu berdiri tegak Apa meletot-meletot begini Saya mau ajak Bapak Ibu Jemaat sekalian Merenung Tiang penopang Dan dasar Kebenaran Jadi Kalau namanya Dasar Kebenaran Tentu Jemaat itu Harus kuat Di dalam Alkitab Di dalam memahami Alkitab Itu harus paham Harus kuat Harus mengerti Harus memahami bahwa Alkitab ini adalah Satu-satunya firman Allah Penuntun hidup saya Baru kita bisa mengukur Jemaat saya itu jadi tiang Tiangnya seberapa kokoh Coba bayangin kalau tiang ini Ini idenya cocok ini Idenya memang kelihatannya dibikin cocok ini Ini tiang ini Coba lihat nih Pak Saya tidak bisa bayangkan kalau tiang ini miring Netat begini Ini jatuh ini Pak Anda berdiri disini ini bisa jatuh Kalau tiangnya meletat Makanya menara pisah itu Tidak boleh Disuruh orang semua naik-naik Banyak-banyak Nanti tambah nyondong-nyondong Itu tambah jatuh ke debu Saya sekarang mau Mengajak Bapak Ibu semua merenung Tiang yang kokoh Jemaat sebagai tiang yang kokoh Itu dinilai dari apanya Pak? Dari banyaknya? Wah itu banyak Jemaatnya kan banyak Ribuan, ratusan Makanya kuat, kokoh Katanya diberkati Apa seperti itu? Dinilai dari apanya Pak? Dari gedungnya Karena sudah punya gedung sendiri Makanya kita bisa pergi Ke gereja Padahal di dalam Alkitab Tidak ada namanya pergi Pergi ke gereja Tidak ada Pak Berjemaat Bergereja Artinya bukan gedungnya Kalau sekarang pergi ke gereja Tidak ada ayatnya pergi ke gereja Berjemaat Bergereja Bergereja Artinya dimanapun jadilah Yang penting isinya orang-orang yang lahir baru Gedungnya seperti apa ya? Jadilah Yang penting isinya orang yang lahir baru Saya tidak bisa bayangkan Kalau tiangnya itu meletot Waduh Sekarang Sedang apa rencananya? Oh saya Sekarang mau mendidik orang Mendidik apa Pak? Mau bikin sekolah Alkitab Tidak pakai gelar Tidak apa-apa Saya mau bikin sekolah Alkitab Jangan muluk-muluk lah Pak Jangan muluk-muluk Loh Sama Waduh Jangan ke situ Ajarannya terlalu keras Terlalu keras ajarannya Digigit keras Mana ada ajaran keras Pak? Tegas Ajaran itu Semakin tegas semakin baik Semakin tegas semakin berdiri kok Kok dibilangnya Jangan terlalu keras ajarannya Nah kalau begitu kita mau yang apa? Yang lembek-lembek aja Sudara sekalian Bolehlah kita Jemaah sekalian mencuri sedikit-sedikit Oh jangan juga begitu Pak Bolehlah Bapak Ibu semua Dianjurkan untuk merokok Semua boleh merokok silahkan ayo Oh jangan Pak Enggak boleh Terlalu keras Enggak terlalu Terlalu Alkitabiah Enggak boleh Kurang alkitabiah juga Enggak boleh Jadi maunya Bolehnya yang apa? Yang Yaudah lah biasa-biasa aja Separuh-separuh Setengah-setengah Kayak setengah mateng gitu Telurnya setengah mateng Jadi bagaimana? Prinsip yang benar begini Pak Kalau berbicara tiang Apa kata Alkitab Memang harus berdiri kokoh Ajarkan seperti itu Pak Perkara saya tidak sanggup Mengikutinya Jangan saya mundur Perkara saya tidak sanggup Belum sanggup Mengikutinya Terima dulu Jangan Waduh Jangan Terlalu Terlalu keras Terlalu ini Malah jadi aneh Kata-kata itu Kenapa Pak? Kalau seseorang Mengajarkan kebenaran Dan memang itu benar Jangan ditolak dulu Ikuti saja dulu Kalau memang Belum sanggup mengikuti Ya sudah Enggak apa-apa Kita berusaha untuk mengikutinya Kalau memang Alkitab berkata Misalnya Contoh saja ini Nanti diskusinya Enggak usah Ngelebar-ngelebar Misalnya Perempuan Enggak boleh jadi Gembala Contoh Ya ikuti saja Jangan berdalih Itu kan emansipasi Alkitab itu Sekarang sudah Gendernya Sudah sama rata Oh tidak ada begitu Alkitab sudah ngomong begitu Mau diapain lagi Satu contoh Merokok itu tidak ada Tato tidak ada Di dalam Alkitab Boleh merokok juga Saya bilang Ganja juga gak ada Ekstasi juga gak ada Sabu-sabu juga gak ada Semua juga gak ada Di situ Tapi bisa bikin Tangling-tangling Dan bisa ngacok Ya kalau memang Memang kita belum sanggup Ya sudah ikuti Enggak apa-apa Tuhan saya belum sanggup Tapi saya mau Tuhan Saya mau Tidak mau mengeraskan hati saya Saya mau belajar terus Tuhan Saya dengan kerenang hati saya Saya mau belajar Itu baru orang benar Itu baru orang yang memiliki tiang Yang kokoh Bukan miring-miring Yuk kita Patungan yuk Apaan Saya modal rukunya Pak Firman modal kotbahnya Tiap minggu Terus Nanti Dibagi-bagi Sepuluhnya itu Saya 60 Pak Firman 40 Kayak kue Dibagi-bagi Jadi cemaat itu Kayak kue Dibagi-bagi Bagaimana bisa berdiri Sebuah cemaat yang penuh Yang tiangnya bisa kokoh Miring bisa jadi Pak Tumbang bisa jadi 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 Bentar Pak ya Ya Jadi Kita tidak boleh main-main Di dalam berjemaat Saya berani pastikan Kalau saudara-saudara main-main Di dalam berjemaat Kepalanya itu langsung Tuhan Yesus Pak Kepalanya itu bukan ketua sinode Kepalanya itu bukan siapa-siapa Tapi kepalanya itu langsung Tuhan Yesus Jadi ketika saudara berjemaat Di jemaat setempat Kepalanya langsung Tuhan Yesus Dan ketika Tuhan Yesus Berkata bahwa Engkau adalah tubuhku Dan Sudah Dipoto Dipoto sampai begini Aduh Jadi Kalau saya main-main Di dalam berjemaat Maka segala yang ditanggung Segala yang diperbuat oleh jemaat itu Saudara-saudara yang tanggung Ikut menanggung Enggak main-main Anda itu urusan gembalanya Gembalanya yang begitu sih Yaudah urusan itu Semangat ini hati saya Enggak bisa Karena Anda berada di dalam satu jemaat Yang kepalanya langsung Tuhan Dan Anda main-main disitu Bergi Loyo Hari Minggu Duduk Suka cita Suka cita Senin Mulai Paterinya habis Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Duduk disitu lagi Dicas Suka cita lagi Apa-apaan itu Sepertinya gereja itu Ngecas gitu Cas handphone Ini casan handphone saya ada disini ya Enggak boleh diganggu-ganggu Cas Suka cita Pulang suka cita Aduh Isinya adalah luar biasa penting Ketika kita gali Wawasan iman kita itu berkembang Dan kita bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan bahkan pertanyaan-pertanyaan orang dari sekuler yang meremehkan Alkitab Alkitab itu apa itu Kalau dipelajari coba lihat Mataharinya perlu diciptakan hari keempat Mana benar itu Padahal siang malamnya sudah terjadi hari pertama Apa ini Alkitab Coba kalau kita taunya cuma Suka cita Luar biasa Dicara begitu gimana Itu maaf Kejadian Masa lampau Jangan dibaca Aduh Orang yang tidak mengenal Tuhan besar kepala Gak bisa jawab dia Gak bisa jawab Nah Besar kepala Semakin banyak orang akhirnya yang tidak mau belajar Alkitab Itulah Betapa pentingnya jemaat itu sebagai tiang penopang Dan dasar kebenaran Jadi tidak boleh bermain-main dengan berjemaat Saya ambil kesimpulan sekarang Untuk Ya cukup Untuk semua Orang yang telah lahir Bapak Bergabunglah Dengan jemaat setempat Yang menurut Anda Lebih Alkitab Saya sebagai Orang pelayan Tuhan Menganjurkan saudara-saudara untuk Mencari jemaat yang menurut Anda Lebih Alkitab Gali Cari Dimanapun tempat Cari Sampai keganggang sekalipun Cari Supaya apa Pak Supaya Iman itu terus Lestari Memperkecil orang-orang yang meremehkan Alkitab Sebagai firman Tuhan Terus kita lestarikan iman yang benar Cari Dimanapun tempat Terserah Bapak Cari aja Caranya gimana Caranya ketika pendeta itu ngomong Uh Apa itu Seperti itu Tanya pendeta itu Pak Saya mau tanya Alkitab ngomong begitu Bapak ngomong begitu Ngomong begini Yang benar yang mana Mesti begitu Pak Cari terus Itu benar Bukan suruh gabung dengan gereja saya Bukan Bahkan Untuk jemaat GBA Philadelphia Kalau ada Jemaat yang lebih Alkitab Boleh keluar Begitu Saya harus fair Saya juga harus keluar Tidak ada istilahnya Uh Saya namanya GBA ini GBA ini Sudah Harus Gak boleh Dicopot-copot Gak boleh digantikan Enggak Gak bisa Itu mana Bisa dibuang Yang penting hati saya Mengasihi Tuhan Kalau memang di dalam pengajar Ada yang salah Saya harus keluar Eh maaf Alkitab ya Saya harus keluar Kemana Ke GBIAS Apa itu Gereja Baptis Independen Alkitab ya sekali Yang Alkitab ya ini Gak Alkitab ya kan Jadi cari yang sekali Alkitab ya sekali Enggak masalah Itu hati saya Itu benar namanya Jadi Bergabunglah dengan jemaat setempat Yang menurut anda Lebih Alkitab ya Jangan duduk diem Gak enak Gak enak sama pendetanya Sudah Mau pindah gereja nanti Gak enak sama pendetanya Kalau Pindah gerejanya Karena Salamannya itu Gak nengok Itu salah Saya pindah gereja Kenapa Pendeta kalau salaman Gak nengok muka saya Mentang-mentang saya miskin Wah itu salah Pindah gereja Gara-gara begini Tapi kalau Perpindahan anda Karena menemukan Ajaran yang Alkitab ya Pak Ini pak Kenapa Bapak bisa tahu Itu lebih Alkitab ya Karena Bapak bertanya Menggali Menurut saya Alkitab itu seperti ini Bapak bilang begitu Coba jelaskan sama saya Kan begitu pak Terjadi diskusi Jadi Bergabunglah dengan jemaat yang Mengacarkan Alkitab itu Dengan benar Dengan serius Jangan Bergabung dengan jemaat yang Ada tuh Kitab Malayaki itu Kitab Malayaki aja Gak tahu Kitab Malayaki itu Di perjanjian baru Apa di perjanjian lama Misalnya Ya ini bagaimana Wah Alkitab satu-satunya Firman Allah Sudah dibaca sampai habis belum Belum Baru Kejadian aja Tunggu saya ngantuk Tunggu saya susah tidur Kalau saya susah tidur itu Saya bacanya ya Tawarik lah Janu Memperanakan anu Memperanakan anu Memperanakan anu Memperanakan anu Tidur Kalau mau susah tidur Baca Alkitab Supaya ngantuk Bagaimana Jadi Sekali lagi Bergabung lah Dengan jemaat Setempat yang menurut Anda lebih Alkitabia Itu pasti benar Menurut saya ini Pasti benar Yang kedua Coba klik Khusus untuk para Gembala jemaat Ini saya Khusus untuk saya Khusus untuk saya Khusus untuk para Gembala jemaat Hilangkan istilah Mencuri domba Coba kita klik Kisah para rasul 20 ayat 28 Coba Seluruh kawanan Karena kamulah yang ditetapkan Roh kudus Menjadi penilik Untuk mengembalakan Jemaat Allah Yang diperolehnya Dengan darah Anaknya sendiri Saya memaklumi Kalau ada yang bilang Si anu itu jemaatnya Pak Firman Ah maklum-maklum aja Si anu itu jemaatnya Pak Anu Si anu itu jemaatnya pendeta yang hebat Yang durapi Yang ketop Misalnya begitu Sebenarnya itu salah Saya itu tidak punya jemaat Saya itu Cuma diupah Dibayar oleh Tuhan Untuk Mengembalakan saja Yang punya itu siapa Jemaat itu Tuhan katanya Jemaat Allah Yang diperolehnya Dengan darah Anaknya Jadi saya Bukan pemilik Jemaat Semua rekening Harus masuk ke saya Misalnya Oh saya bukan Pemilik jemaat Pemilik jemaat itu adalah Allah Dan saya Hanya bertugas untuk Ngangon Itu pun dibayar Dengan apa Dikasih nafas Kalau sudah diputus nafas saya Saya tidak bisa Bayaran saya itu Napa saya ini Sama Tuhan Kalau saya sudah diputus Ya sudah Bagaimana Kok mencuri domba Si anu tukang mencuri domba Mencuri domba siapa Hebat amat Dombanya Allah Bisa dicuri Sama Pak Firman Hebat Pakai apa saya nyurinya Kira-kira pakai apa Pak Jadi tidak ada istilah Mencuri domba Yang ada adalah Untuk saya ini Ngaca Berkacalah kamu Firman Sudah seberapa teguh Kamu mengajarkan kebenaran Kenapa jemaat-jemaat itu Semuanya sampai Pergi ke tempat lain Kenapa Karena disana ada pengajaran yang lebih baik Berkacalah kamu Bukan kok Di curi domba saya Tukang curi domba saya itu Waduh Jadi kalau Gembala upahan Ini saya gembala upahan Saya cuma dibayar Sama Tuhan Pemiliknya itu Tuhan langsung Gembala sejati itu Tuhan Yesus langsung Saya cuma dibayar Bayarnya pakai nafas Saya bukan pemilik Saya mengoreksi Belajar terus Merendahkan hati terus Untuk mengajar Mengajar Yang dipercayakan Tuhan Kita ajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih